Halo, kali ini kita akan membahas mengenai cara menyembunyikan file foto atau file video dari perangkat Android Anda. Yang harus Anda miliki untuk menyembunyikan file foto atau video dari Android Anda adalah sebuah file explorer yang bisa membaca atau merubah nama, merename, atau merubah aktensi, dan memunculkan file yang disembunyikan di Android. Saya disini menggunakan es explorer seperti ini, aplikasinya es explorer, dan mari kita lakukan dan coba untuk menyembunyikan file foto dan video di Android Anda. Sekarang saya akan mencoba menyembunyikan satu folder foto dari galeri saya. Misalkan saya akan menyembunyikan file foto keluarga. Nah, yang ini saya akan mencoba menyembunyikan file foto keluarga 2015. Jadi, saya akan menyembunyikan seluruh file yang ada di dalam folder keluarga 2015. Nah, untuk memulainya, kita gunakan file explorer yang tadi saya jelaskan, yaitu es explorer. Mari kita lihat, file folder tersebut, kalau tidak salah ada di internal ID. Oh, bukan, di sini. Mari kita cari folder tersebut, yaitu foto 2015. Di file ini sepertinya. Tidak ada di file, kita cari dulu folder yang saya maksud keluarga 2015. Nah, ini dia folder keluarga 2015. Untuk menghilangkan folder ini, kita mencontoh dari sistem Android, yaitu cara menyembunyikan folder atau file foto ataupun video dengan cara menuliskan nama file tersebut memberikan tanda dot atau titik seperti folder ini. Ini adalah folder telah sembunyi. Bisa kita lihat, nama dari file ini berawalan titik atau dot. Jadi, kita melakukan hal yang sama untuk menghilangkan folder atau folder foto ataupun folder video yang akan kita sembunyikan. Contoh, keluarga 2015. Baik, kita ubah. Tahan. Klik lama. Dan kita rename. Rename. Ini kita rename. Nah, ini dia ganti nama. Kita tinggal menambahkan titik di depannya. Klik OK. Dan folder keluarga 2015 sudah menjadi folder yang tersembunyi. Kita lihat di galeri. Kita cari file yang tadi exist. Sekarang jadi tidak ada. Tadi kan ada di sebelah sini. Nah, sekarang sudah hilang. Tadinya ada di sini. File, folder, foto, keluarga. Nah, Anda bisa melakukan hal yang serupa untuk menyembunyikan atau foto atau folder secara keseluruhan ataupun video ataupun file-file yang lainnya yaitu dengan menambahkan tanda titik sebelum nama tersebut. Oke, itulah trik dari saya untuk menyembunyikan file-file yang lainnya dalam Android Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.